Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, Markus pasal 6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Markus 6, ayat 30 hingga ayat yang ke-44. Yesus memberi makan 5 ribu orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, lima roti dan dua ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang seratus, ada yang lima puluh orang. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan, dia menengada ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dua belas bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada lima ribu orang laki-laki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Sudara-sudara yang terkasih di dalam Kristus, cerita yang baru saja kita baca, lima roti dan dua ikan. Yang dipakai oleh Yesus untuk memberi makan lima ribu orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi sudara-sudara kalau dihitung semuanya. Perempuan ditambah anak-anak ditambah lima ribu laki-laki. Itu kira-kira sekitar sepuluh ribu. Sampai dua belas ribu orang. Sudara-sudara tentu ini jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang mustahil untuk diberi makan dengan lima roti dua ikan. Tetapi kita bisa melihat bahwa mujisat terjadi. Yesus melakukan mujisat sehingga apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi banyak orang. Dan sudara-sudara saya kira cerita ini sangat terkenal. Mulai dari sekolah minggu sampai lanjut usia. Kita semua pasti pernah baca cerita ini. Mengenal cerita ini. Terutama yang kita kenal itu adalah mujisat yang dilakukan oleh Yesus. Sudara-sudara tahun-tahun yang belakangan ini ada gerakan di dalam kekristenan atau aliran di dalam kekristenan yang dikenal sebagai aliran liberal. Aliran liberal ini adalah aliran yang sangat menekankan rasionalisme. Lalu mereka mulai menjadi kaum anti mujisat. Maka mereka mulai menafsirkan kitab suci dari sudut pandang rasio. Kalau yang masuk akal mereka terima. Yang tidak masuk di akal mereka tolak. Mereka lupa membedakan antara yang tidak masuk di akal dan yang berada di atas kemampuan akal. Mereka tidak mampu membedakan yang ini masuk akal, yang ini tidak masuk akal, yang ini di atas kemampuan akal. Mereka tidak mampu memahami itu. Lalu akhirnya semua yang berada di atas kemampuan akal dianggap tidak masuk akal. Dan karena itu semua harus ditolak. Mereka akhirnya membaca alkitab dengan kacamata seperti ini. Sehingga kalau mereka bertemu dengan peristiwa-peristiwa mujisat di dalam alkitab. Mereka berusaha menjelaskannya. Berusaha menafsirkannya supaya cocok dengan logika. Supaya bisa diterima oleh akal manusia modern. Ini adalah gerakan atau aliran liberalisme. Mereka memang tidak pernah percaya bahwa alkitab adalah firman Allah. Karena itu mereka menafsirkan sesuai dengan akal mereka sendiri. Sudara-sudara, kalau sudara punya anak yang mau disekolahkan menjadi pendeta. Bergumul baik-baik. Pilih sekolah yang tepat. Karena apa? Jangan sampai sebelum jadi pendeta. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Tapi setelah mendapat gelar sarjana teologi. Master atau doktor teologi. Justru tidak percaya pada firman Tuhan lagi. Maka kalau begitu untuk apa sekolah? Untuk apa menghabiskan waktu cukup banyak? Untuk bersekolah. Lalu akhirnya mau melayani Tuhan. Sudara-sudara, aliran liberal atau gerakan liberalisme ini pernah mempengaruhi banyak teolog termasuk seorang yang bernama Kalbart. Kalau orang pernah belajar teologi pasti pernah mengenal atau pernah membaca, mendengar nama dari seorang yang namanya Kalbart. Kalbart ini dididik oleh profesor-profesor yang beraliran liberal. Dia sudah diajarkan bahwa alkitab bukan firman Allah. Dia sudah diajarkan surga dan neraka itu tidak ada. Dia sudah diajarkan berbagai mujizat harus ditafsir dengan logika manusia. Akhirnya, Kalbart tamat sekolah teologi dengan tidak lagi percaya pada firman Tuhan. Kalbart tamat teologi dengan tidak percaya bahwa neraka itu ada, surga itu ada. Lalu dia ditugaskan melayani di sebuah desa kecil bernama Sovenwil. Di desa Sovenwil, dia melayani dan mengijili, menggembalakan jemaat-jemaat desa yang sangat sederhana. Satu kali ada kasus jemaat meninggal. Setelah jemaat meninggal, dikubur, sekarang kebaktian penghiburan. Lalu dia pikir, saya mau kasih penghiburan apa. Biasanya kalau orang mati, kita berkotbah. Orang percaya yang mati, kita memberikan penghiburan. Bahwa di sana ada rumah. Di sana ada tempat tinggal yang abadi yang disiapkan oleh Tuhan. Masalahnya Kalbar tidak percaya ada surga. Lalu dia mulai berpikir, penghiburan macam apa yang harus saya berikan kepada keluarga yang berduka? Jaminan apa yang bisa saya berikan kepada keluarga yang ditinggalkan? Kalau surga tidak ada, kalau neraka tidak ada, kalau kita bersuci bukan firman Tuhan, tidak layak dipercaya. Lalu apa yang harus saya berikan? Lalu Kalbar mulai berpikir, dia berpikir, lalu akhirnya dia sampai pada sebuah kesimpulan. Tentu ada yang salah dengan teologi saya. Tentu ada yang tidak beres dengan pemahaman saya. Lalu akhirnya, lepas dari pengaruh semua profesor liberal yang mempengaruhi Kalbar, Kalbar akhirnya memutuskan untuk studi Alkitab sendiri. Lalu dia memulai dengan studi Kitab Roma. Lalu dia mulai menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Menggemparkan dunia liberalisme waktu itu. Yang berjudul Der Romer Brief. Tafsiran Kalbar tentang surat Roma. Lalu saudara-saudara, akhirnya Kalbar mulai dimusuhi oleh semua orang liberal. Orang ortodoks percaya Alkitab adalah firman Allah. Tapi orang liberal percaya Alkitab bukan firman Allah. Kalbar yang berada di posisi liberalisme, hendak kembali ke posisi ortodoks. Dari tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Dia coba kembali kepada posisi Alkitab adalah firman Allah. Tetapi Kalbar tidak mencapainya. Kalau orang ortodoks berkata Alkitab itu adalah firman Allah. Liberal berkata Alkitab bukan firman Allah. Kalbar mempelopori satu aliran baru bernama Neo-Ortodoks. Dan aliran Neo-Ortodoks yang dipelopori oleh Barth ini. Menyebutkan Alkitab berisi firman Allah. Jadi Alkitab ini bukan firman Allah. Alkitab ini berisi firman Allah. Ada yang firman, ada yang bukan. Saudara-saudara, lalu mereka berkata, kalau kita tanya, yang mana yang firman, yang mana yang bukan. Yang firman itu adalah, kalau di sini tertulis, lalu berfirmanlah Allah. Lalu berkatalah Allah, Allah berkata, nah itu yang firman. Selain itu, itu bukan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, sekarang ini banyak pendeta yang juga pegang paham Neo-Ortodoks seperti Kalbar. Banyak sekali di Indonesia, banyak sekali di Kupang, banyak sekali di sekeliling kita yang mempercayai pandangan seperti Kalbar ini. Kalbar memang telah berusaha melawan liberalisme, tapi dia belum mencapai ajaran iman ortodoks, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Karena itu, saudara-saudara, orang-orang pengikut-pengikut Neo-Ortodoks pada waktu-waktu yang kemudian, didukung oleh orang-orang liberalisme, mereka melihat Alkitab dari kacamata rasio. Kalau dianggap masuk akal, dipercaya dan diterima. Kalau dianggap tidak masuk akal, mereka tolak dan menganggap itu bukan satu kisah historis atau minimal. Mereka menafsirkannya sesuai dengan akal mereka supaya bisa diterima. Contohnya apa? Contohnya, ketika cerita Musa dan bangsa Israel dikejar oleh orang Mesir. Ketika serbuan dari belakang, mereka mau maju ada laut. Lalu Musa mengangkat tongkat dan memukulkan laut itu, terbelahlah. Alkitab berkata, terbelahlah laut itu. Allah mengirimkan angin yang dasyat, membelah laut. Orang Israel berjalan di tanah yang gering, sedangkan di kiri kanan ada tembok air. Lalu saudara-saudara, apa yang dibilang orang liberal? Itu bukan air laut terbelah. Pada waktu itu, memang posisi antara bulan dan bumi ini berada pada satu garis lurus. Sehingga posisi ini mengakibatkan air laut mengalami surut yang luar biasa. Saking surutnya saudara-saudara, sampai air laut itu hanya setinggi mata kaki saja. Jadi ini bukan air laut terbelah. Ini surut karena matahari, karena bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Hanya sampai mata kaki. Itulah sebabnya orang Israel bisa berjalan dengan bebas di tengah laut itu. Saudara-saudara, mereka mencoba membuat itu masuk akal. Tapi apakah itu masuk akal? Saya kira blunder bagi mereka sendiri. Alkitab bercerita, bangsa Israel berjalan di laut. Di laut yang terbelah. Sehingga mereka tidak apa-apa. Tetapi Alkitab juga bercerita, sementara mereka berjalan, tentara-tentara Mesir mengejar mereka. Lalu mereka tenggelam semua di dalam laut. Kalau memang terjadi surut sampai air setinggi mata kaki, Israel bisa jalan. Anehnya, ada mujizat baru. Kok bangsa Mesir, tentara Mesir bisa mati tenggelam dengan kereta-kereta mereka di air setinggi mata kaki? Wah, ini mujizat baru. Saudara-saudara, kaum liberal juga membaca Alkitab ketika bagaimana di kolam Bethesda itu. Di situ di Alkitab diceritakan, banyak orang sakit menunggu goncangan malaikat. Siapa yang loncat pertama masuk di kolam ketika digoncang malaikat, sakit apapun dia sembuh. Itu cerita Alkitab. Lalu mereka berusaha merasionalkannya, mencoba menesir secara akaliah mereka supaya bisa diterima. Apa yang mereka bilang? Sebenarnya, di dasar kolam ini, itu ada banyak gelembung udara di sana. Ada banyak semacam lubang-lubang di sana. Dan di dasar danau itu, di dalam tanah itu, sementara mengandung sat-sat obat yang bisa menyembuhkan sakit apa saja. Nah, karena rongga-rongga di bawah itu, pada saat-saat tertentu, udara ada di sana, lalu mulai terjadi gelembung udara, lalu akhirnya memicu, naiknya sat-sat obat ini ke permukaan air. Sehingga, siapa yang sakit kalau kena sat obat itu sembuh. Kelihatannya masuk akal. Tapi ada yang aneh. Kalau memang ada gelembung udara yang bawa sat obat ke atas, semua sat obat naik, ini orang rebut dan loncat ya. Pada saat goyang, mereka serbul. Danau ini, kolam ini, mungkin jarak antara satu orang pertama dan orang kedua hanya sekian detik. Anehnya, kenapa kalau sat obat yang naik, kok orang pertama saja yang sembuh? Harusnya orang kedua, orang ketiga, orang keempat yang hanya berbeda berapa detik itu, harusnya turut sembuh juga. Tapi kenapa hanya orang pertama yang sembuh? Orang liberal tidak mampu menjawab ini. Lalu, saudara-saudara, kembali ke kisah kita tentang Yesus beri makan lima ribu orang. Apa tafsiran orang liberal? Orang liberal yang anti mujizat itu tidak percaya bahwa lima roti dan dua ikan ini berubah jadi banyak untuk memberi makan lima ribu orang. Untuk memberi makan sepuluh ribu orang. Tidak. Lalu apa tafsiran mereka? Tafsiran mereka, waktu itu kan hari raya. Orang Israel diaspora dari mana-mana sementara menuju ke Yerusalem. Orang Israel diaspora itu adalah orang-orang Israel yang sudah tidak tinggal di Israel lagi. Tinggal di luar. Tapi hukum bangsa mereka, hukum negara mereka adalah setiap tahun harus orang-orang Israel diaspora berkumpul masuk di dalam kota Yerusalem. Dan pastilah mereka datang dari luar Yerusalem itu, tidak mungkin mereka datang tanpa bekal. Mereka semua datang bawa bekal masing-masing. Ada roti yang cukup banyak di kantong mereka. Di tas mereka. Lalu mereka bertemu dengan Yesus. Yesus memberikan pengejaran kepada mereka. Setelah itu saudara-saudara saatnya makan. Rupanya karena mereka sungkan. Siapa mau keluarkan makan duluan? Kalau dia keluarkan makan, bagaimana dengan orang yang duduk di sebelah? Lalu semua tahan bekalnya. Tidak ada satupun yang mau keluarkan sampai mereka semua kelaparan. Lalu cerita menurut Injil Yohanes. Ada satu anak kecil yang kasih lima roti, dua ikan. Yesus memberkati itu. Melihat anak kecil itu rela memberikan roti dan ikannya. Maka hati orang banyak itu menjadi tergerak. Masing-masing mulai keluarkan bekalnya. Setelah kumpul bekalnya, makan cukup untuk 10 ribu orang. Bahkan sisa 12 bakul. Jadi itu bukan mujizat di mana roti dan ikan berubah jadi banyak. Tidak. Menurut orang liberal, memang ada mujizat. Tapi mujizat di sana adalah hati yang pelit. Hati yang kikir. Hati yang egois. Diubah Tuhan menjadi hati yang berkemurahan. Sehingga roti-roti dikeluarkan dari kantong mereka semua cukup bagi semua orang. Itu tafsiran orang liberal. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi. Blunder tetap untuk mereka. Mereka tidak pernah bisa menjelaskan. Di dalam Injil Yohanes pasal 6. Di sana ayat yang ke-14. Itu di sana dikatakan Yohanes 6 ayat yang ke-14. Ketika orang itu, ceritanya masih sama. Yesus menerimakan 5 ribu orang. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Alkitab bilang, orang-orang melihat mujizat. Berarti mujizat di sini tetap 5 roti dan 2 ikan. Jadi cukup bagi ribuan orang. Saudara-saudara, itu sedikit pengetahuan kita tentang aliran liberal. Dan berhati-hatilah aliran-aliran pendeta-pendeta, penghutbah-penghutbah, liberalisme ada di sekitar kita. Setiap saat bisa mereka menampilkan tafsiran-tafsiran yang tidak alkitabiah. Saudara-saudara, hari ini saya kira saudara telah mendengarkan firman Tuhan ini berkali-kali. Entah berapa kali mendengar firman Tuhan ini. Cerita dari kisah alkitab tentang Yesus berimakan 5 ribu orang. Tetapi hari ini saya ingin menyorotinya dari sisi yang lain. Ayat 34 dari bacaan kita. Markus 6 ayat 34, ayat yang ke 30. Markus 6 ayat 30 berkata demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dengan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu. Sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendahulat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ada masa yang begitu besar mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Bahkan Yesus dan murid-murid makan pun tidak sempat. Beristirahat pun tidak sempat. Kita bisa melihat di sini bahwa banyak orang, ribuan orang, sementara mengikut Yesus. Ribuan orang ini bisa dipastikan adalah mereka yang turut makan lima roti dan dua ikan yang telah diberkati oleh Yesus. Jadi saudara-saudara tidak dapat jumlah yang pasti. Karena Alkitab berkata ada banyak yang datang dan juga pergi. Ribuan orang ikut Yesus. Yesus melihat mereka, jatuhlah belas kasihan. Lalu Yesus kumpulkan mereka, mengajar mereka. Saya mau berkata, pada saat itu terjadi satu kebangunan rohani dadakan. Terjadi satu KKR dadakan yang tidak dirancang sebelumnya. Yang tidak diperkirakan sebelumnya. Tiba-tiba saja, tanpa promosi, tanpa iklan radio, tanpa selebaran, tanpa iklan koran. Ribuan orang berkumpul di tempat itu. Lalu kebaktian kebangunan rohani dimulai. Ibadah dimulai. Dan saudara-saudara, di dalam ibadah itu, masa ribuan orang, firman Tuhan diberitakan. Mujizat dan kuasa Allah terjadi. Maka saya bisa berkata, ini adalah kebaktian yang berhasil. Ini adalah kebaktian yang sukses. Ini adalah satu ibadah yang sungguh-sungguh sukses. Saudara-saudara, ini tentu luar biasa. Berbicara tentang ibadah yang sukses. Beribadah, berbicara tentang ibadah yang berhasil. Semua orang ingin ibadah berhasil. Termasuk jemaat ini juga. Kita berharap bahwa ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang sukses. Menjadi ibadah yang berhasil. Sama seperti ibadah dadakan yang terjadi di Markus 6 ini. Saya melihat ini satu ibadah yang berhasil. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita mau belajar. Kalau begitu, kalau Markus 6 menunjukkan kepada kita ibadah yang berhasil. Di sisi lain, semua orang Kristen, semua gereja, semua kelompok Kristen. Merindukan ibadah yang berhasil. Kalau begitu sekarang kita bertanya. Ibadah yang berhasil itu yang bagaimana? Saudara-saudara, sebelum saya kasih intinya. Kita akan mengikuti dulu beberapa hal. Atau beberapa kupasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama saudara-saudara. Ternyata ibadah yang berhasil itu tidak ditentukan oleh tempat. Saya ulang sekali lagi. Ibadah yang berhasil tidak ditentukan oleh tempat. Kalau saudara belajar baca ayat ini baik-baik. Di mana kebaktian ini terjadi? Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Orang tahu Yesus mau menuju sana. Mereka ambil jalanan potong. Ambil jalan darat. Waktu Yesus turun dari perahu. Semua sudah ada di sana. Ibadah ini. KKR ini berlangsung di mana? Saudara-saudara. KKR ini berlangsung di pinggir laut. Di pinggir danau. Dan saudara-saudara. Kemungkinan ada padang di sana yang cukup luas. Lalu mereka duduk di sana. Tapi jaraknya tidak jauh dari pantai. Dari tepi danau mungkin. Karena apa saudara-saudara? Setelah peristiwa. Makan selesai. Kumpul ada 12 bakul. Yesus menyuruh murid-murid naik perahu dan jalan. Maka saudara-saudara. Mereka ada di tepi pantai. Di tepi danau. Dan saudara-saudara. Kebaktian yang saya sebut sebagai kebaktian yang berhasil. KKR yang berhasil. Ibadah yang sukses ini. Justru terjadinya. Bukan di gedung mewah. Bukan di hotel berbintang. Bukan di gedung gereja yang sangat. Wah. Tetapi yang terjadi. Justru di tepi pantai. Di sebuah padang. Saudara-saudara yang terkasih. Ini penting sekali. Kalau kita baca di mana Yesus mengajar. Di mana Yesus memberitakan firman Tuhan. Kuasa Allah terjadi. Kita bisa katakan bahwa semua kebaktian yang dipimpin oleh Yesus. Adalah kebaktian yang berhasil. Semua KKR yang dibuat oleh Yesus adalah KKR yang berhasil. Tapi kalau kita survei. Dari mana dia melakukan semua itu. Kadang-kadang kita bertemu dengan cerita. Yesus bikin KKR di pantai. Semua orang duduk di sana. Mimbarnya apa? Mimbarnya itu perahu sampannya para nelayan. Lalu saudara-saudara kadang-kadang dia juga mengajar. Di bukit dan di gunung. Kadang-kadang di pinggir jalan. Kadang-kadang dia masuk baik Allah. Kadang-kadang dia di sinagog. Dia mengajar. Semua tempat itu sah menurut Yesus. Semua tempat itu dapat dipakai oleh Yesus. Untuk melakukan satu ibadah. Yang notabene kita sebut sebagai ibadah yang berhasil. Itu berarti saudara-saudara. Keberhasilan ibadah. Keberhasilan satu tempat. Satu kebaktian. Tidak bergantung dari tempat. Di mana ibadah itu dilaksanakan. Ada orang yang beribadah di gedung yang mewah. Tetapi melihat ibadah mereka. Tidak dapat disebut sebagai ibadah yang berhasil. Tapi ada orang yang beribadah di tempat-tempat yang seolah-olah menurut kacamata manusia. Tidak layak ibadah di sana. Tidak layak kebaktian di sana. Tapi justru dari kacamata Tuhan. Kita bisa melihat mungkin saja itu adalah ibadah yang berhasil. Tahun 96, 97, 98. Bukan 95, 96, 97. Saya tugas praktek pelayanan di Surabaya. Dan saya dikasih praktek di satu gereja yang di daerah sangat kumuh. Dan saudara-saudara di daerah yang kumuh ini. Sayangnya lagi pemerintah atau warga setempat tidak mengizinkan gereja berdiri di sana. Gedung gereja itu akhirnya rata dengan tanah. Dan komunitas Kristen di sana tidak punya tempat untuk beribadah. Setiap minggu kami beribadah harus pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Tugas saya setiap hari Jumat adalah mencari jemaat siapa yang bersedia. Supaya rumahnya dipakai menjadi tempat ibadah. Kalau saya cari tahu Jumat ini. Ibu ini siap untuk rumahnya dipakai ibadah. Saya keliling naik sepeda pancal satu-satu jemaat beritahu nanti kebaktian di rumah ini. Minggu depan sudah tempat lain lagi. Minggu depan sudah tempat lain lagi. Kadang-kadang setelah ada tuan rumah yang siap rumahnya dipakai. Kami datang jemaat berbondong-bondong. Beribadah di sana. Tiba-tiba speaker-speaker untuk tahlilan sudah muncul di depan. Mereka mulai nyanyi. Mereka mulai teriak besar-besaran. Mengganggu ibadah kami. Tetapi saudara-saudara. Satu hal yang saya lihat. Jemaat penuh sukacita ketika mereka beribadah seperti itu. Dulunya ketika mereka masih punya gedung gereja. Mereka beribadah suam-suam kuku. Tapi saatnya berpindah-pindah. Kadang-kadang justru dikejar-kejar. Tetapi justru saya kira. Saya melayani dan melihat. Bagaimana kesungguhan mereka di dalam beribadah. Puji-pujian dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan disampaikan dengan sungguh-sungguh. Doa dinaikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara-saudara. Ini mengajarkan kepada kita. Berhasilnya ibadah. Tidak bergantung pada tempat di mana ibadah itu dilaksanakan. Saudara-saudara. Satu ayat yang menarik dalam Yohanes 4 ayat 24. Coba kita lihat. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Ala itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ala itu roh. Barang siapa menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran? Ini ditafsir salah oleh banyak orang. Ini ditafsir salah oleh kalangan-kalangan karismatik. Mereka berkata apa? Kalau namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu berarti ibadah harus disertai dengan bahasa roh. Maka musik mereka menjadi sangat keras. Setelah itu pemimpin puji-pujian mengulang-ulang akhir lagu itu. Dan pada akhir endingnya semua mulai berbahasa roh. Apa alasan mereka? Karena ayat ini berkata menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau nyanyi-nyanyi saja tidak ada bahasa roh. Artinya kita belum menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara saya kira mereka tidak belajar kitab suci dengan baik dan benar. Setiap ayat kitab suci selalu harus dilihat dari konteksnya. Saya mengajarkan hermeneutik dan mengajar para mahasiswa. Supaya lihat belajar. Satu ayat tidak boleh dicomot lepas dari konteks. Lalu melahirkan satu praktek atau ajaran yang keliru. Untuk mengetahui apa maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita lihat konteksnya dari atas. Mulai ayat 20. Yohanes 4 ayat yang ke-20. Kita lihat apa yang dikatakan di sana. Seluruh ini adalah pembicaraan Yesus dan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ini kata perempuan Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nenek moyang kami. Nenek moyang siapa? Nenek moyang si Samaria. Orang Samaria menyembah di gunung ini. Saya sudah pernah menjelaskan latar belakang Israel dan Samaria. Mereka saling musuhan. Karena itu orang Israel melarang orang Samaria masuk kota Yerusalem. Dan ibadah di Yerusalem. Maka akhirnya orang Samaria bikin pusat penyembahan sendiri. Mereka bikin pusat penyembahan di satu gunung. Namanya Gunung Gerisim. Sedangkan orang Israel pusat penyembahannya di Yerusalem. Di atas Gunung Sion. Ada baik Allah. Jadi Israel di Gunung Sion. Tetapi Samaria di Gunung Gerisim. Orang ini berkata. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Di atas Gunung Gerisim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapak. Bukan di gunung ini. Bukan juga di Yerusalem. Akan tiba satu saatnya. Orang menyembah Tuhan Allah. Bukan di Gunung Gerisim. Bukan lagi di Gunung Sion. Di Israel. Di Yerusalem. Bukan. Saatnya akan tiba. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar. Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Masuk ayat 24 yang kita baca tadi. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau begitu apa maksud ayat ini? Di ayat yang sebelumnya. Kita baca. Orang Samaria menyembah di gunung ini. Orang Israel menyembah di gunung ini. Tapi Yesus berkata akan tiba saatnya. Orang tidak menyembah di gunung ini atau di gunung itu. Tetapi akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Allah itu roh. Apa itu Allah itu roh? Allah itu roh. Artinya Allah tidak bertubuh. Karena itu barang siapa menyembah dia. Harus di dalam roh dan kebenaran. Ini harus berkaitan dengan ayat sebelumnya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya. Tidak menyembah di gunung ini. Tidak menyembah di gunung itu. Tidak menyembah di sini. Tidak menyembah di sana. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyembah Tuhan. Tidak dibatasi oleh tempat manapun juga. Itu maksud ayat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi ini di belintir ayat ini. Bagaimana bisa melahirkan ibadah atau doa atau pujian penyembahan dengan bahasa roh. Sudara-sudara yang terkasih menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Allah tidak terikat oleh tempat. Itulah sebabnya sudara-sudara. Orang Kristen tidak punya tanah suci. Orang Israel punya tanah suci di Yerusalem. Orang Islam punya tanah suci di Mekah sana. Tetapi orang Kristen tidak punya tanah suci. Orang Kristen tidak punya tempat suci. Orang Kristen beribadah. Tidak pakai kiblat. Orang Israel menyembah harus berkiblat ke baik Allah. Orang Islam menyembah harus berkiblat ke Mekah. Tapi orang Kristen kiblatnya mana-mana terserah. Kiri, kanan, muka, bawah, atas, bawah, mau bagaimanapun juga. Mau mengarah ke timur barat daya atau mau ke timur barat laut, terserah. Tuhan itu roh tidak dibatasi oleh tempat. Siapa yang menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya sudara-sudara, ibadah berhasil tidak ditentukan oleh tempat. Ini yang pertama. Yang kedua, sudara-sudara. Ibadah yang berhasil tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Di dalam ayat 35 bacaan kita. Markus 6 ayat yang ke-35 dikatakan. Pada waktu itu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Situasi digambarkan di sini, hari mulai malam, tempat sunyi. Mungkin di zaman sekarang ini bukan kondisi yang repot. Tetapi sudara-sudara, pada masa itu, itu adalah kondisi yang sangat repot. Kenapa orang-orang ini mau kemana setelah ini? Mereka harus cari penginapan di mana? Kalau mereka pulang itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan sudara-sudara, yang lebih repot adalah mereka cari makan di mana? Situasi digambarkan, hari mulai malam, tempat ini sunyi. Dengan kata lain, kalimat ini dicatat, situasi ini dicatat untuk menggambarkan bahwa situasi demikian tidak cocok dipakai untuk melayani banyak orang. Dan sudara-sudara, situasi yang tidak mendukung ini terjadi. Tapi justru di tempat seperti inilah, firman Allah diberitakan, kuasa Allah dinyatakan. Itu berarti sudara-sudara, ibadah kristian itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Dalam situasi dan kondisi apapun, ibadah bisa menjadi ibadah yang berhasil. Sudara-sudara, sekarang ini sepertinya ibadah kita ditentukan oleh situasi. Bagaimana situasi politik, bagaimana situasi sosial, keamanan dan lain sebagainya. Di daerah-daerah tertentu, di bangsa-bangsa tertentu, di mana kondisi politik tidak mengizinkan untuk orang kristian beribadah dengan bebas. Tetapi sudara-sudara, ibadah kristiani tidak pernah bergantung pada situasi dan kondisi. Bagaimana ketika orang-orang di Uni Soviet yang dikuasai oleh komunisme, melarang kekristianan untuk beribadah. Tetapi mereka beribadah di ruang-ruang bawah tanah, di bawah tanah mereka mulai beribadah. Dan sudara-sudara, kalau kedengaran suara nyanyian, mereka bisa ditangkap dan dibunuh mati. Lalu bagaimana mereka ibadah? Pemimpin puji-pujian cukup menulis di bapan. Hari ini, lagu pertama, aku memuji kebesaranmu. Dua, tiga, pakai tulis. Satu, dua, tiga. Mulai, nyanyi dalam hati. Mereka pakai irama tangan untuk menentukan ketukannya. Aku memuji kebesaranmu. Sampai selesai. Waktu kotbah bikin apa? Kotbahnya cukup, mereka punya robekan-robekan alkitab. Mereka tidak punya alkitab. Satu-satu hanya punya satu lembar. Kalau dapat satu alkitab, mereka robek untuk tukar-menukar. Hari ini saya pegang Matius 5. Besok lukasi saya, Mas Mursatu, saya kasih dulu Matius 5. Seperti itu, mereka beribadah. Tetapi, saudara-saudara, iman mereka bertumbuh dengan kuat. Diperhadapkan pada maut pun, mereka tetap kuat. Saudara-saudara, itulah sebabnya lembaga-lembaga alkitab berupaya untuk memasukkan atau mensuplai alkitab ke Uni Soviet. Dan, saudara-saudara, satu kali ketika satu lembaga alkitab mulai membuat begitu banyak alkitab, penuh satu trek untuk masuk ke Uni Soviet. Dan ketika masuk pada saat itu, saudara-saudara, diperbatasan dijaga ketat, diperiksa, kalau ketahuan alkitab kau mati. Dan dua orang ini, satu sopir, satu di sebelahnya, waktu mereka bawa alkitab, sampai di perbatasan trek ditahan. Bawa apa? Mereka tidak jawab. Peniksa! Lalu, saudara-saudara, tentara-tentara Soviet ini mulai memeriksa. Tetapi pada saat seperti itu, dua orang ini berdoa, Tuhan, kami tidak takut mati. Kalau mati sekarang ini pun kami rela. Tapi yang kami pikirkan adalah bagaimana firman Allah ini bisa diterima oleh orang-orang di sana. Yang sudah, secara rahasia, sudah disampaikan untuk malam ini, jam segini. Siap, terima alkitab. Maka mereka dua berdoa, sementara tentara pergi, Hendakman buka belakang dari trek ini. Saudara-saudara mereka berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat tentara mau buka pintu trek itu, belum dirabah pun, tiba-tiba entah kenapa, pintu treknya jatuh. Hantam kepalanya tentara ini. Lalu dengan marah dia, ayo berangkat, berangkat, ayo cepat berangkat. Lalu trek ini berjalan. Malam itu, mereka hanya lemparkan alkitab, sudah disambut oleh orang-orang Kristen. Satu orang bukan satu alkitab. Tidak. Setelah dapat alkitabnya, mereka merobek-robek bagian-bagian tertentu. Membagi-bagi, supaya semua orang Kristen bisa dapat. Situasi politik, situasi keamanan tidak menentukan. Tidak baik saat itu. Tetapi anehnya, mereka bisa beribadah. Meskipun itu adalah ibadah tanpa suara. Sudara-sudara, itu berarti ibadah berhasil tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ketiga, ibadah yang berhasil tidak ditentukan oleh panitia atau pengurus. Saya bilang tadi, ini terjadi KKR dadakan. Tidak ada rencana. Tidak ada pembentukan panitia. Tidak, Yesus tidak memberikan SK untuk panitia bekerja. Tidak ada. Ini KKR terjadi saat itu juga tanpa direncanakan. Dan sudara-sudara, yang bertugas, yang bekerja saat itu, cuma Yesus dan 12 muridnya. Satu tim ini mulai bekerja, melakukan ibadah, melakukan kebaktian kebangunan ruhani pada saat itu. Dan sudara-sudara, apakah keadaan atau keberadaan murid-murid saat itu memberi dukungan terhadap kebersilan ibadah ini? Sudara-sudara, di dalam ayat yang ke-37, dikatakan di sana, Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Yesus menyuruh mereka beri makan. Tapi justru, yang terjadi, bukannya mereka cari solusi memberi makan orang banyak seperti apa? Mereka protes Tuhan. Harus kami cari makan di mana, uang di mana, untuk memberi makan manusia ribuan seperti ini. Sudara-sudara, memang mereka nanti pada akhirnya ada lima roti dan dua ikan. Tetapi Injil Yohanes mengatakan, lima roti dan dua ikan pun bukan milik mereka. Itu milik seorang anak kecil. Dan sudara-sudara, kalau mereka punya lima roti dan dua ikan pun, Tetapi kalau Yesus tidak memberkatinya, kalau Yesus tidak melakukan mujizat, Tetap lima roti dan dua ikan itu tidak ada arti apa-apa. Mereka memang membantu mengantar roti untuk ribuan orang. Tetapi mereka bukan kunci sukses dari kebaktian itu. Berarti kebaktian ini berhasil tidak bergantung kepada orang-orang di dalamnya. Tidak bergantung oleh personil-personil di dalamnya. Tidak bergantung oleh panitia atau pengurus. Sudara-sudara, hari ini orang berpikir kalau ibadah itu berhasil, Harus didukung oleh orang-orang yang hebat. Kalau mau cari penghutbah, carilah penghutbah yang bona fide. Datang dari Jakarta, kalau perlu dari Amerika. Kalau penghutbahnya datang dari Kolbano, siapa mau dengar. Kalau penghutbah datang dari Osmog, siapa mau dengar. Tapi kalau bilang penghutbahnya dari Texas. Penghutbahnya dari California. Biar dia khutbah ngaur pun semua orang datang. Sudara-sudara, kita selalu berpikir. Kita orang Indonesia berpikir. Kalau ada penghutbah luar negeri, pasti tingkatannya lebih tinggi. Sedangkan yang di dalam negeri ini, begok-begok semua. Itu kalau kita bicara dalam skop Indonesia. Kalau berbicara dalam skop provinsi kita. Kalau dia datang dari luar provinsi, kita anggap penghutbah top. Kalau orang dalam provinsi sendiri, ah biasa-biasa saja. Bicara dalam skop lebih kecil. Skop kota, kalau orang datang, penghutbah datang dari kota luar. Pasti orangnya hebat. Orang penghutbah lokal, ah paling-paling begitu juga. Sudara-sudara, orang sering berpikir. Kalau mau ibadah, kalau mau GKR, kalau mau kebaktian berhasil. Pakailah penghutbah yang bonafit dari luar daerah. Harus pakai WL yang hebat. Worship leader, pemimpin puji-pujian. Liturgos yang hebat. Dan sudara-sudara, kalau perlu pakai pemain musik yang berbakat. Seberangkat alat band dipakai. Lalu sudara-sudara, masih kurang lagi. Memang semua sudah oke. Tapi kalau tidak ada pemuji, mana mau orang kupang datang. Orang pikir kalau bawa artis dari ibu kota. Lalu ibadah jadi berhasil. Tidak, sudara-sudara. Kadang-kadang justru mereka datang bikin kacau saja. Kita tidak lagi berkonsentrasi pada firman Allah. Tetapi justru hanya melihat show-show yang mereka lakukan. Bukan berarti saya anti, sudara-sudara. Tidak. Tetapi sudara-sudara, mereka penting. Penghutbah penting. Pemain musik penting. Semua yang bekerja di dalam penting. Tetapi mereka bukan kunci sukses dari ibadah. Sudara-sudara yang terkasih. Ibadah yang berhasil. Tidak bergantung dari orang-orang di dalamnya. Sudara-sudara. Bahkan sudara-sudara. Di dalam Markus 6 ini. Di sana. Kita lihat tidak ada panitia sama sekali. Tidak ada panitia yang urus transportasi pulang. Tidak ada. Tidak ada panitia yang urus konsumsi. Tidak ada. Seksi dokumentasi pun tidak ada. Pokoknya dadahkan. Tidak ada orang-orang kunci yang bisa buat ibadah ini berhasil. Tetapi toh ibadah ini berhasil. Berarti ibadah yang berhasil. Tidak bergantung pada panitia. Tidak bergantung pada pengurus. Tidak bergantung pada personil-personil di dalamnya. Yang keempat. Ibadah yang berhasil itu tidak ditentukan oleh materi, kekayaan, dan fasilitas. Sudara-sudara. Ibadah ini yang dipimpin oleh Yesus ini berlangsung dalam kesederhanaan. Mereka tidak punya keuangan yang cukup. Mereka tidak punya keuangan yang cukup. Supaya bisa dipakai oleh seksi konsumsi. Dikatakan dalam ayat 37 tadi dikatakan. Bagaimana mungkin. Arus tak kami membeli roti seharga 200 dinar. Jadi mereka butuh biaya. Biaya seksi konsumsi 200 dinar. Tapi yang dipunyai cuma 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada fasilitas. Tidak ada keuangan materi yang cukup. Mereka juga, sudara-sudara, tidak ada modal apa-apa. Modalnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak punya fasilitas. Tidak ada transportasi antarjemput. Tidak ada sound system 2000 watt. Tidak ada. Saya sendiri pikir waktu itu 10 ribu orang. Tuhan Yesus kotbahnya bagaimana supaya semua 10 ribu orang bisa dengar. Sampai sekarang saya pikir-pikir saya tanya dari SMA. Tanya guru agama pun dia tidak jawab. Di sekolah teologi saya tanya pun dosen tidak jawab. Sampai hari ini saya tidak tahu. Paling-paling ada orang yang berkata Yesus berdiri searah-arah angin. Jadi dia mulai kasih suaranya. Terus angin membawa untuk ribuan orang. Ah, rasa-rasanya aneh. Saya hanya berpikir apakah Yesus melakukan mujizat. Sehingga suaranya seimbang dengan sound system 2000 watt. Ataukah dia membuat sesuatu yang aneh. Sehingga meskipun dia hanya berkata-kata di tempatnya. Ribuan orang mendengar jelas di telinganya. Saya juga tidak tahu jelas. Tetapi sudara-sudara, hari itu tidak ada sound system. Tidak ada keyboard. Tidak ada LCD untuk menayangkan lagu-lagu dan ayat Alkitab. Tidak ada. Tidak ada mimbar untuk tempat dia berdiri dan berkotbah. Tidak ada. Tapi anehnya sudara-sudara. Ibadah itu berjalan dengan penuh kuasa. Ibadah itu berjalan dan berhasil. Kita sebut sebagai ibadah yang sukses. Sudara-sudara, jangan pikir bahwa ibadah kita pasti sukses. Kalau kita punya fasilitas yang bagus. Jangan pikir ibadah yang pelayanan yang kita buat pasti berhasil. Karena kita punya materi yang cukup. Bisa melengkapi semua yang kita perlukan. Sudara-sudara, semua itu penting. Penting. Bukan berarti saya katakan tidak perlu. Itu perlu. Karena kalau kita pergi KKR. Jangankan 10 orang. 500 orang saja. Saya bukan Tuhan Yesus yang bisa buat mujizat. Suara jadi kayak 2000 watt. Tidak. Lalu bagaimana saya khutbah kalau tidak ada sun system. Itu semua perlu. Tetapi sudara-sudara yang saya tekankan adalah. Itu bukan kunci sukses. Dari ibadah. Sudara-sudara. Kalau ibadah yang berhasil tidak bergantung tempat. Tidak bergantung situasi dan kondisi. Tidak bergantung panitia, pengurus di dalam. Personil di dalamnya. Tidak bergantung materi dan fasilitas. Terus bergantung apa. Sudara-sudara. Pertama. Ibadah ini berhasil atau sukses. Kuncinya adalah. Karena ada Yesus di sana. Sederhana sekali. Ibadah ini disebut sebagai ibadah yang berhasil. Karena apa? Karena di sana ada Yesus. Semua murad marit tidak ada panitia yang kerja. Tetapi karena ada Yesus. Semua bisa dikatakan sebagai ibadah yang berhasil. Sudara-sudara mereka hanya punya lima roti dan dua ikan. Andai kata tidak ada Yesus. Mau buat apa? Satu murid pun suruh makan lima roti dan dua ikan. Mungkin masih kurang. Apalagi yang mentalitasnya mentalitas rompes. Rombongan besta. Nah cukup itu lima roti dan dua ikan. Tetapi untung ada Yesus. Ada Yesus sehingga dia bisa membuat ibadah itu menjadi ibadah yang berhasil. Yang penuh dengan kuasa. Sudara-sudara. Kunci keberhasilan ibadah adalah. Apakah Yesus ada di dalam ibadah itu atau tidak? Kan semua ibadah pasti Yesus ada. Pasti Tuhan ada. Tunggu dulu sudara-sudara. Apakah semua ibadah memang Tuhan pasti ada? Belum tentu. Sudara-sudara. Ada orang melakukan ibadah tanpa Tuhan. Ada orang melakukan ibadah tanpa Yesus di dalamnya. Bahkan lebih tragis dari itu. Ada orang yang melakukan ibadah. Justru bukan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi menyakiti hati Tuhan. Membuat Tuhan sedih. Ibadah harusnya menyenangkan hati Tuhan. Tapi bisa jadi ibadah. Malah tambah bikin sakit hati Tuhan. Masa sih? Mari kita buka Yesaya pasal satu. Di dalam kitab Yesaya pasal satu. Ada ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ibadah itu malah membuat Yesus sakit hati. Membuat Allah sakit hati. Kitab Yesaya pasal satu. Mulai ayat yang ke-11. Dikatakan di sana Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dan lembu gemukan. Darah lembu jantan dan darah domba. Dan gamping jantan. Tidak kusukai. Ingat ibadah orang Israel itu selalu berkaitan dengan memberi korban. Jadi mereka datang beribadah. Tapi Tuhan berkata. Semua itu tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadapi hadiratku. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat. Atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Waktu kalian merayakan ibadah dan sabat. Aku tidak tahan melihatnya. Saya khawatir. Satu hari ketika kita sementara beribadah. Tuhan berkata. Aku tidak tahan lagi melihat ibadah di gereja AKP. Aku tidak tahan lagi melihat ibadah di tempat ini. Di tempat itu. Dan lain sebagainya. Celakalahkan kita. Kalau sampai Tuhan mempunyai tanggapan seperti itu terhadap kita. Sudara-sudara. Ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu. Dan pertemuan-pertemuan yang tetap. Aku benci melihatnya. Kok Tuhan benci melihat ibadah? Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Tuhan di dalam tanda kutip. Tuhan tidak kuat lagi dalam tanda kutip. Untuk melihat ibadah seperti itu. Lalu sudara-sudara. Ayat yang ke-15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa. Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh. Dengan darah. Sudara-sudara. Itu tidak berarti bahwa setiap kali kita ibadah. Tuhan pasti suka. Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti terima. Tidak. Ada ibadah yang justru menyusahkan Tuhan. Dalam tanda kutip saya katakan ini. Ada ibadah yang justru membuat Tuhan tambah sedih. Lebih baik kau tidak beribadah. Daripada kau beribadah. Bikin Tuhan tambah sedih. Sudara-sudara. Kalau begitu. Apa sih persoalannya? Kalau sudara-sudara persoalannya. Soalannya kita lihat di dalam ayat yang Yesaya 1. Ayat yang ke-16. Dikatakan. Basulah. Bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depanku. Berhentilah berbuat jahat. Ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Terjuangkanlah perkara janda-janda. Dan seterusnya, sudara-sudara. Itu berarti bahwa ibadah kita. Kalau dilakukan dengan ketidaksungguhan. Dengan hati yang munafik. Dengan tidak cocok dengan perilaku kita. Maka Tuhan tidak berkenan dengan ibadah kita. Kunci keberhasilan ibadah adalah. Apakah Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita atau tidak. Naks pembimbing kita tadi berkata. Dimana dua atau tiga orang berkumpul. Di dalam namaku. Di situ aku ada. Tetapi benarkah kita telah berkumpul. Di dalam nama Tuhan atau tidak. Sudara-sudara. Ibadah yang berhasil. Adalah. Kalau Yesus ada di dalamnya. Yang kedua. Ibadah yang berhasil itu. Kalau firman Tuhan. Mendapat sentral. Menjadi sesuatu yang sentral. Di dalam ibadah itu. Di sini kita bisa lihat. Bahwa mereka kumpul banyak. Apa yang Yesus lakukan. Yesus memberbelas kesian pada mereka. Yesus lihat mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Setelah itu Alkitab berkata. Dia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sudara-sudara yang terkasih. Yesus mengajar apa. Banyak hal. Banyak hal macam apa. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Itulah firman Allah. Tentang kerajaan Allah. Semua kebenaran tentang kerajaan Allah. Diajarkan oleh Yesus. Itu berarti bahwa. Di dalam ibadah itu. Yesus memprioritaskan. Hal pertama yang harus dia lakukan itu. Adalah memberitakan firman Allah. Sudara-sudara. Kita tidak tahu. Mulai kebaktian yang berapa. Tapi habisnya hampir malam. Sudara-sudara. Itu berarti bahwa. Tidak ada catatan di sana. Mereka melakukan puji-pujian. Tidak ada catatan. Ada vokal grup. Paduan suara. Kor atau lain sebagainya. Tetapi mereka berkumpul. Yesus mengajar. Itu berarti pengajaran firman Allah. Berlangsung berjam-jam. Sakira. Dan sudara-sudara. Itu berarti bahwa. Firman Allah. Menjadi sentral di dalam ibadah itu. Bukan hal-hal yang lain. Pada akhirnya Yesus nanti melakukan mujizat. 5 ribu orang. 10 ribu orang. Diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu mujizat. Tetapi mujizat itu belakangan. Dan tidak selalu dilakukan oleh Yesus. Yesus hanya melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saat itu. Tapi pada kesempatan yang lain. Hanya satu kali. Dia kasih makan 4 ribu orang. Dengan mujizat yang modelnya sama. Tetapi setelah itu. Seluruh catatan Alkitab. Tidak ada lagi mujizat seperti itu. Tetapi anehnya. Setiap kali Alkitab catat. Dimana Yesus ada. Firman disampaikan. Dimana Yesus berhenti. Firman disampaikan. Dimana Yesus bertemu dengan orang banyak. Firman disampaikan. Itu berarti sudara-sudara. Mujizat itu. Nomor 2. Yang paling pertama. Yang harus menjadi sentral di dalam ibadah Kristen itu. Adalah. Firman Allah. Mereka dengar firman berjam-jam. Sampai malam. Tidak ada yang beranjak. Sampai lapar semua. Tidak ada yang jalan. Sampai Yesus akhirnya menyuruh murid-murid. Memberi mereka makan. Sudara. Sudara tahan dengar kotba berapa lama. 15 menit saja. Kayak cacing kepanasan. Setengah jam saja. Sudara rasa. Lama ya. Apalagi nanti jam 11. Oscar de la Hoya. Sudara-sudara. Kalau dengar firman Tuhan lama. Kok lama sekali ya. Sudara-sudara yang terkasih. Mereka dengar firman Tuhan saat itu berjam-jam. Dan Yesus tidak berhenti. Sampai pada selesainya. Maka sudara-sudara. Disitu kita bisa lihat ibadahnya berhasil. Firman Tuhan dari sentral. Semua penting. Nyanyi penting. Vokal grup paduan suara penting. Tapi firman harus menyedapkan tempat yang sentral. Itulah sebabnya dalam semua liturgi. Firman Tuhan harus paling panjang. Ada gereja. Ada kelompok ibadah. Yang liturginya lebih panjang dari firman Tuhan. Yang paling menakutkan bagi orang adalah doa safaat. Soalnya dia bisa tiga kali lipat dari kotbah. Sudara-sudara. Firman Tuhan harus menjadi sentral. Sudara tahu. Kalau member gereja ini ditaruh di tengah. Di belakang salib. Itu bukan taruh sembarangan. Ada magna teologis di belakang itu. Di balik itu. Pertama. Bahwa ada salib di belakang. Itu berarti orang yang berbicara dari mimbar ini. Mewakili Tuhan Allah. Tapi kedua. Kenapa mimbar di tengah? Tidak di pinggir sana. Tidak di pinggir sana. Dia harus di tengah. Di tempat yang sentral. Karena pemahamannya. Firman Allah. Harus menjadi tempat. Mendapat tempat yang sentral. Menjadi pusat perhatian. Dari seluruh jemaat. Maka ibadah itu baru berhasil. Kalau ibadah itu. Ada Yesus di dalamnya. Kedua. Firman Tuhan. Menjadi hal utama yang ditekankan. Sekarang. Sudara lihat ibadah-ibadah. Yang berjalan atau berlangsung hari-hari ini. Entah mau di gereja kah. Entah di lapangan-lapangan terbuka. Apa yang diutamakan? Mujisat. Yang dibuat iklan apa? Bukan datang dengan firman Allah. Bawalah sakit apa saja. Buta melihat. Lumpu berjalan. Tuli mendengar. Dia datang ke sana. Lumpunya sembuh saat itu. Dua hari kemudian. Kambuh lagi. Sudara-sudara. Rasanya kalau tidak omong mujisat hari ini. Orang tidak akan datang ibadah. Sudara-sudara. Mereka datang. Semua orang datang ini. Mereka tidak tahu bahwa Yesus akan buat mujisat. Lima roti. Dua ikan jadi banyak. Mereka tidak tahu. Mereka datang ikut Yesus. Dan sudara-sudara. Yesus melihat mereka tersesat. Seperti domba tidak punya gembala. Mereka datang cari pengajaran dari Yesus. Dan Yesus memberitakan firman kepada mereka. Mujisat itu. Saat itu jadi. Tapi yang lain-lain tidak jadi. Yesus tidak selamanya buat mujisat. Yesus tidak selamanya menyembuhkan orang. Ada saatnya habis mengajar. Dia menyembuhkan orang. Ada saatnya. Dia tidak sembuhkan satu orang pun. Ada saatnya. Banyak orang sakit. Dia sembuhkan cuma satu. Yaitu orang di kolam betesda. Di beberapa bagian Alkitab dikatakan. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Di kolam betesda. Sembuhkannya cuma satu. Di bagian Alkitab yang lain. Dikatakan. Yesus tidak menyembuhkan seorang pun juga. Berarti mujisat bukan faktor utama. Di dalam ibadah itu. Tetapi banding semua pertemuan Yesus. Firman pengajaran Tuhan disampaikan. Maka yang paling penting bukan mujisatnya. Tetapi firmannya. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 4. Pembicaraan Yesus dan setan. Yesus datang. Roba-loa batu-batu ini jadi roti. Yesus berkata. Ada tertulis. Begini, begini, begini. Lalu. Setan bawa Yesus ke hubungan baik Allah. Coba loncat. Kamu pasti tidak apa-apa. Yesus bilang. Sebab ada tertulis. Sujud menyembah aku. Seluruh dunia ini kuberikan padamu. Kamu kaya mendadak. Tapi Yesus bilang. Sebab ada tertulis. Saudara lihat. Suruh roba batu jadi roti. Jadi kaya mendadak. Loncat dari hubungan baik Allah. Tidak apa-apa. Itu apa semua itu? Mujisat. Kalau batu tiba-tiba jadi roti. Mujisat. Kalau orang jadi kaya mendadak seluruh dunia. Jadi milik dia. Itu mujisat. Kalau loncat dari hubungan baik Allah. Baik Allah ada di kota Yerusalem. Di Gunung Sion. Di bawahnya itu lembah Kidron. Jadi loncatnya bukan dari atas sampai bawah. Loncat dari sana bukan sampai rata. Masih ada lembah Kidron di bawah. Dan biasanya para petani ada di bawah. Kalau Yesus tiba-tiba loncat turun. Dari hubungan baik Allah. Lanjut ke lembah Kidron. Orang-orang semua lihat di sana. Wow. Ada superman datang. Hebat. Mujisat. Jadi setan dalam tiga kali cobaan. Mujisat. 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 Tapi Yesus. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Setan maunya mujisat. Tapi Tuhan maunya firman. Celakanlah kita yang hari-hari ini. Lebih menghargai mujisat daripada firman. Lebih senang mujisat daripada firman. Dengar firman Tuhan. Dengar kotba yang bermutu. Tidak mau. Tapi kalau berkata di sana. Oh ada KKR. Kristus penyembuh. Sakit apa saja. Lumpuh buta tuli. Kita semua ramai-ramai ke sana. Ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara. Mari kita kembali. Ibadah kita baru disebut ibadah yang berhasil. Kalau satu, Yesus hadir di dalam ibadah ini. Kedua, firman Allah ditegakkan menjadi pusat dan sentral pemberitaan. Sekarang pertanyaan saya. Renungkan baik-baik. Secara kolektif kehidupan berjemaat maupun kehidupan pribadi. Di dalam ibadah yang saudara lakukan. Adakah Yesus di sana? Dan kedua. Apakah saudara telah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan? Atau tidak? Kalau saudara lakukan itu, itulah ibadah yang berhasil. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.